Pemerintah kota Potenak diminta terus memperhatikan perbaikan terhadap sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah milik masyarakat. Mulai dari memberikan pelatihan, pembedaan, sampai pengelolaan kualitas UMKM. Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Borneo menilai sejumlah sektor lain juga masih perlu ditingkatkan, terutama penguatan hak para perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Ya, tadi ada beberapa yang kami sampaikan, terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok perempuan yang ada di kota Potenak, dan juga kami mendapat titipan dari teman-teman disabilitas dan juga teman-teman dari korum anak. Nah, pertama yang berkaitan dengan tentang peningkatan kapasitas untuk kelompok perempuan, teman-teman disabilitas, dan korum anak. Mudah-mudahan nanti tahun ke depan dan beberapa tahun ke depan ini bisa ditingkatkan, karena kita merasa ini belum cukup untuk memperkuat para kode, para kelompok perempuan yang ada di masyarakat. Ini penting dilakukan untuk tadi mencoba menjawab banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan, anak dan disabilitas terkait tadi misalnya dengan tentang sekolah pendidikan, tentang kesehatan, kemudian juga tentang peningkatan ekonomi, yang harusnya semua kita mendapatkan manfaat dari proses pembangunan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pontianak mengaku, semua bidang tersebut memang belum begitu berjalan dengan maksimal. Jadi ibu-ibu ini adalah orang-orang yang menggerakkan kehidupan, baik ekonomi, kepemimpinan, dan lain-lainnya, itu di semua bidang. Dan saya berharap di 29 kelurahan nanti bisa diterima oleh teman-teman PSPSW ini itu melakukan kerja latihan setelahnya ya. Kerja latihan diberikan waktu untuk melakukan kerja latihan per minggunya dua kali di setiap kelurahan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibu-ibu di setiap lini masyarakat di kota Pontianak. PPSW juga menyampaikan sejumlah keluhan lain di antaranya pada bidang kesehatan dan pendidikan, seperti persoalan zonasi sekolah dan tugakan BPJS selama pandemi.